Intro Assalamualaikum, hey what's up guys, welcome back to my channel Kali ini aku buat video kegiatan yang jadi daily aku di rumah Plus tips ngatur waktu yang baik So tonton terus ya videonya sampai habis Nah di setiap hari kalau udah sekitaran jam 7 pagi Aku ke depan halaman rumah gitu guys Buat hirup udara segar Sekalian miram tanaman-tanaman yang ada di depan rumah Kalian mesti coba deh Kayak abis bangun tidur Terus ke depan rumah Hidup deh tuh udara segar Banyak banget manfaat yang bakal kita dapat Terutama energi positif Terus kita jadi kayak bersyukur gitu loh Akan karunia Tuhan Karena masih diberikan kesempatan untuk hidup Nah ini tanaman-tanamannya guys Lumayan banyak kan Karena emang keluarga aku suka tanaman-tanaman gitu Yang suka koleksi tanaman-tanaman Boleh yuk komen di bawah Tanaman apa yang kalian punya Eh dah keba banget aku ya Gak bapak apa Eh iya ini tanamannya pake kaleng biskuit Sama cat gitu Biar barang-barang bekas Atau yang tidak terpakai bermanfaat deh Oke langsung ke dapur yuk Mau bikin sarapan dulu Biasanya sebelum pandemi Kalo sebelum berangkat sekolah Sarapannya pake nasi guys Tapi semenjak pandemi Karena gak berangkat ke sekolah Ya aku sarapannya pake roti selai gitu Atau bikin sandwich Yang lebih gampang guys Kalian kalo sarapan Lebih suka nasi atau roti guys Yuk komen di bawah Nah deh Yang tau gak aku lagi bikin apa Yap Aku lagi bikin roti sandwich Mohon maaf ya guys Karena aku belum punya toaster Jadi bakar rotinya Masih pake kompor deh Doain nih ya Kalo udah rezeki Mau beli toasternya Biasanya isi rotinya itu ada timun Telur 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 Tomat Selada Sama dikasih saus deh Gampang kan Kalo sarapan sih Aku cukup satu porsi aja guys Gak banyak-banyak kok Karena ditambah minum susu juga Jadi cukup kenyang kan Eh iya lupa kasih tau guys Ini aku pake tangan ya Tenang kok Udah dicuci tangannya pake sabun Kalo kalian bikin roti sandwich Isi dari rotinya apa aja guys Yuk komen di bawah Sampai jumpa 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 jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai 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 jumpa Hanya non-alkohol, halal emui, dan sudah berizin Bepom loh guys. Karena British Propolis ini mengandung kadar flanoid 4x lebih tinggi dan juga non-alkohol, tentunya membuat tubuh kita terjaga daya tahan tubuhnya, stamina-nya, dan bisa juga dipakai pemulihan pasca sakit. So, yang mau samaan sama aku, dan tentunya yang mau sehat, bisa langsung hubungi nomor telpon yang ada di description box ya. Oke, sampai sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa share video ini ke semua akun sosial medial kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.